. China tak senang, ASEAN bersatu kerahkan militer di Natuna Utara. Sobat Matalang, Laut China Selatan telah lama menjadi sumber ketegangan antara berbagai negara di Asia Tenggara, termasuk China dan Indonesia. Konflik tersebut berkaitan dengan klaim wilayah, sumber daya alam, dan hak navigasi di perairan tersebut. Laut China Selatan adalah perairan strategis yang kaya akan sumber daya alam, seperti minyak, gas alam, dan ikan. Negara-negara di kawasan tersebut, termasuk China, Indonesia, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei, memiliki klaim yang tumpang tindi terhadap wilayah di laut tersebut. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki zona ekonomi eksklusif, ZEE, yang mencakup sebagian wilayah Laut China Selatan. Perlu kalian ketahui, China selama ini kerap bersih tegang dengan sejumlah negara ASEAN, termasuk Indonesia, Malaysia, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam di Laut China Selatan, atau di Indonesia dikenal dengan Laut Natuna Utara. Namun kini, China agaknya harus menerima kenyataan karena negara-negara ASEAN akan bersatu melakukan latihan perang yang diprakarsai Indonesia di Laut Natuna Utara. Dikutip zonajakarta.com dari akun Instagram at Puspen TNI yang mengunggah sebuah postingan pada tanggal 8 Juni tahun 2023, Indonesia dan sejumlah negara ASEAN akan melakukan latihan bersama di Laut Natuna Utara. Panglima TNI Laksamana TNI Yudomar Gono menggagas latihan bersama militer ASEAN di Natuna Utara. Gagasan tersebut disampaikan saat Panglima TNI melaksanakan pertemuan bilateral kepada seluruh Panglima Angkatan Bersenjata Anggota Negara ASEAN, bertempat di Ruang Kimaya, Apurva Kempinski Hotel, Bali. Latihan bersama bertajuk ASEAN Solidity Exercise in Natuna, atau ASEX-01N, merupakan latihan gabungan yang akan menitik beratkan pada latihan keamanan maritim, secen resyu, SAR, serta akan diadakan pula kegiatan bakti sosial di wilayah Natuna. Dalam pertemuan bilateral Panglima TNI kepada Panglima Angkatan Bersenjata Negara Anggota ASEAN, Panglima TNI kembali menegaskan, bahwa Indonesia akan senantiasa mempromosikan kawasan yang aman, damai dan stabil bebas dari segala bentuk ancaman dan gangguan yang mengancam kedaulatan negara. Selain itu, Panglima TNI juga mengajak seluruh Panglima Negara ASEAN untuk meningkatkan keamanan maritim di kawasan. Karena menurutnya, laut yang aman akan serta-merta meningkatkan perekonomian negara, tulis akun Instagram at Puspen TNI dalam unggahannya. Dua tahun lalu, Garuda Shield 2021, kegiatan latihan gabungan antara Indonesia dan AS tidak terlalu membuat China senang. Hal itu dibuktikan dengan kedatangan surat dari China yang memprotes kegiatan latihan gabungan Garuda Shield tahun lalu. Alasan ketidaksukaan China sendiri karena latihan gabungan Indonesia dan AS dinilai bisa mengganggu stabilitas di kawasan. Dilansir ZonaJakarta.com dari laporan Reuters pada bulan Desember tahun 2021 lalu, menyatakan bahwa latihan gabungan Garuda Shield 2021 sempat mendatangkan protes dari China. China menyatakan prihatin dengan stabilitas di kawasan lantaran adanya latihan gabungan Garuda Shield 2021 antara Indonesia dan AS. Protes yang dilayangkan China disampaikan melalui surat ke Indonesia. Dalam surat resmi mereka, pemerintah China mengungkapkan keprihatinan mereka tentang stabilitas keamanan di daerah itu, kata Muhammad Farhan, seorang anggota Parlemen Indonesia di Komite Keamanan Nasional Parlemen, dikutip dari Reuters. Tahun 2022 lalu, rencana penyelenggaraan Super Garuda Shield 2022 oleh Indonesia di Natuna sempat bikin ngeri-ngeri sedap pakar militer Singapura. Pakar militer Singapura, Colin Koch, mengunggah sebuah postingan pada tanggal 25 Mei tahun 2022, yang menunjukkan sorotannya terhadap rencana latihan Super Garuda Shield 2022 oleh Indonesia dan AS di Natuna. Tak cuma menyorotinya, pakar militer Singapura tersebut bahkan sampai membayangkan apa yang terjadi di latihan tersebut. Indonesia sedang menjajaki rencana untuk mengadakan latihan pendaratan dengan AS di wilayah Natuna. Jika latihan ini benar-benar terjadi, mereka kemungkinan akan membayangkan pemulihan pulau-pulau yang diduduki oleh pasukan musuh. Sebelum Natuna dijadikan lokasi latihan bersama Garuda Shield 2022, China rupanya sudah ancang-ancang untuk lakukan perundingan dengan ASEAN. Menteri Luar Negeri China, Wang Yi kemarin berjanji untuk mempercepat konsultasi dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, ASEAN, tentang kode etik yang telah lama ditunggu-tunggu untuk Laut China Selatan. Meskipun tidak mungkin untuk menandakan banyak kemajuan pada perjanjian yang dijanjikan selamanya, itu menawarkan wawasan tentang bagaimana Beijing berusaha untuk melawan serangan diplomatik AS baru-baru ini di wilayah tersebut. Wang membuat komentar selama pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah di Putrajaya, perhentian terakhir dari tur lima negara di Asia Tenggara yang juga membawanya ke Myanmar, Thailand, Filipina, dan Indonesia. Menurut sebuah laporan oleh agen media pemerintah Malaysia, bernama, Wang berjanji bahwa China akan mempercepat konsultasi tentang kode etik, COC, dan menganjurkan multilateralisme sejati dan regionalisme terbuka yang maju. Kami akan menjunjung tinggi sentralitas ASEAN dan kerangka kerjasama regional ASEAN, janjinya. Kami akan menentang konfrontasi dan mentalitas perang dingin. Kode etik, COC, dimaksudkan untuk mengurangi risiko konflik di Laut China Selatan di perairan yang disengketakan di mana klaim maritim dan teritorial China yang luas berbenturan dengan empat negara anggota ASEAN, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei. COC telah menjadi agenda abadi bagi China dan ASEAN sejak pergantian abad, tetapi realisasinya masih jauh, meskipun beberapa prediksi bahwa Kamboja, Ketua ASEAN saat ini dan teman dekat dan mitra China, mungkin akan menggunakan kepemimpinannya untuk mendorong COC melewati garis finis. Sobat Matalang, kali ini, akankah China kembali kepanasan dengan rencana Indonesia dan negara-negara ASEAN latihan bersama di Laut Natuna Utara? Mari kita baku hantam di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!